I'm waiting and always hesitating Kryptonite desires set my heart on fire Heart on fire Oke guys, ketemu lagi dengan Bapak Bos Kali ini guys, kita akan unboxing Unboxing retester ya Jadi, retester adalah bengkel pemeliharaan tabung LPG 3kg Kita akan unboxing, masih disegel, masih digembok ya Nah, di retester, saya akan didampingi, Bapak Bos akan didampingi oleh asisten Bapak Bos Yang ahli di teknik retester Beliau ini, namanya Mas Afian akan menjelaskan Menjelaskan mesin-mesin apa saja Oke guys, sudah dibuka Kita lanjut guys, let's go Tolong dinyalakan lampunya Lampunya mana ya Oke guys, ini penampakannya Gimana Mas Afian, ini stok tabung Kita mulai dari mana, unboxing-nya Kita mulai dari mesin purging Oke Kita mesin purging Oke Mas Afian, ini manajernya yang akan memimpin disini ya Namanya Pak Rohi Bagaimana, sebabnya Ini purging Purging Namanya mesin purging, silahkan dijelaskan Mesin purging Mesin purging ini Berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa dari gas LPG Yang sudah diambil oleh retester Dan mengambilannya di SPBE Setelah di purging Gas akan keluar Dan akan dinyatalkan oleh bug netral Tempatnya ada di luar Oh ini mesin pompanya ya Ini mesin pompanya Nah setelah dari sini kemana Mas Afian Setelah di purging Itu nanti ada penimbangan proses disini Nah timbang Timbangannya lagi kantor ya Timbangannya lagi kantor nih Setelah ditimbang Nanti disitu Akan diketahui Mana yang akan Ditambah untuk lat balancer Mana yang Ditambah untuk lat balancer Setelah Nanti Falok Akan dilepas Ini namanya mesin Open falok Atau Release falok Setelah Dari Sini 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 Itu Dicemblungin Setelah tabung ini Ditimbang Nanti akan Di test tes awal Set tes awal ini Di test apakah tabung tersebut Itu faloknya bocor Atau tijak Atau ada Sisi tapi Ini yang bocor Nanti kita Selumin air Disini Selumin Sampai benar-benar Penuk Sampai benar-benar penuk Disini Jadi bisa Kelihatan busanya Kalau misalkan bocor Setelah dari Lek tes awal Kita lepas Faloknya Jadi Disini namanya Mesin Open falok Atau rilis falok Setelah Tabung Open Tabung dilepas Faloknya Kemudian Dagat-gagat Ini bukannya Setelah tabung Disini Ditimbang Nanti akan Dile tes Awal Pas tes awal ini Ini Untuk Isi anginnya Jadi Tabung ini Nanti akan Diisi angin Setelah Diisi angin Ukurannya Dengan Berapa bar Disini Setelah Diisi angin Nanti Akan Dijelupkan Di dalam Bak Air Sampai Benar-benar penuk Dan nanti Kalau Faloknya Bocor Akan kelihatan Bimbung Busanya Disini Tabung yang bocor Pun nanti kelihatan Yang bocor Di Bagian mana Nah Kalau yang ini Ini mesin apa Ini mesin Stryktoner Mesin Stryktoner ini Berfungsi Untuk Memperbaiki Hardwoodnya Tabung Megangan tabung Dan Sisi bawahnya Jadi ketika Ini bengkok Bisa diperbaiki Dengan mesin Stryktoner ini Ataupun Disininya bengkok Bisa diperbaiki Dengan mesin ini Oke Terus ini Oke Selanjutnya Setelah Proses tadi Kita ke mesin Rilis valve Atau open valve Jadi Semua akan di Open valve Disini Valbenya ini Nanti Dipisah Untuk valve yang rusak Nanti Terpisah sendiri Biasanya sudah Ditandain Kalau valve rusak Ditandain Feng Dan ketika valve yang sudah bagus Nantipun Akan dibisah Akan dibisah Dan akan digunakan lagi Untuk valve yang masih bagus Nah Kalau kesini Ini Mesin hidrostatif Air opet ya bro Mesin hidrostatif ini Berfungsi untuk Melihat Kepokokan Dari dalam tabung Ini Oke Selanjutnya Mesin hidrostatif Mesin hidrostatif ini Berfungsi Untuk melihat Kepemuayan Di dalam tabung Di dalam tabung Nanti Untuk prosesnya Tabung akan diisi Air terlebih dahulu Sampai penuh Ketika itu Langsung Borong ke Mesin hidronya Nanti Disini akan ditest Untuk Pemuayan Tabungnya Disini ada Empat Nuzel ya Jadi Sekalitas ada Empat Tabung disini Oke guys Kita Disini Adalah untuk Masak Edartabung Atau Namanya Stamping Ini Mesin Stamping Ketika Tabung Masak edernya Sudah habis 5 tahun Itu nanti Diperbaiki Saya Saya ambil Contoh Ini 2009 Ditambah 5 tahun Harusnya 2014 2014 Disini Pasti Ada Stamping Ini ada Angka Ini nanti Nah Stamping ini Tujuhnya Untuk Masak edartabung Selama 5 tahun Oke Guys Loh 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 Ini Namanya Mesin Tes Falep Jadi Tadi Falep-falep Yang Sudah Dilepas Itu Nanti Dites Disini Semua Ini Saya Kasih Contoh Falepnya Posesnya Seperti Ini Ini Sepertinya Ada Air Yang Segini Pilihatan Kalau Ada Yang Bocor Falepnya Maksudnya Ada Diling Diling Air Oke 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 Ini Namanya Man Casting Benzang Ini 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 Tapi Bro Yang Sudah Di Apa Blasting Nah Ini Mesin Blasting Ini Fungsinya Untuk Ini Membuka Set Ini Kabunya Sudah Lupa Set Sudah 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 Lalu Dikut Lupa Ter Ter Bers Itu Ter Ter Ambil Thailand lalu yang tadinya setnya buradul di blasting lalu di ini semi otomatis dia akan kita kendalikan dengan komputer tabung akan mengutas dari mana Mas Tafian dari sini kita masukin guys masuk sini guys nah itu juga udah isin robotnya ngecat sendiri juga oke guys nah setelah dari situ guys buat dari sini guys buat dari sini ini ada golongan sorry guys ini ya nah ini untuk setting-setting hanya nih di dalamnya ada komputer mini yang untuk menyeter ini setelan tebal tipisnya cat ya nggak tebal tipisnya cat berapa mikron ketebalan berapa mikron nggak bro ketebalan minimal 40 mikron aksimal 60 mikron maksimal toleran toleransi nggak itu sudah tolerannya tolerannya jadi ini sesuai dengan sesuai dengan sesuai guys kita ada mesin ada alatnya untuk mengecatkan sesuai balang set nah setelah dari sini guys jadi blasting terus ada pengecatan kita disini gunanya itu apa? ini namanya fitting valve untuk memasang valve ini untuk memasang valve valve itu ini nih nah valve itu kayak gini ya asli lambang pertama dari pertama nah setelah dari sini lalu disini gunanya 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 tes akhir benernya sama fungsinya seperti lah tes awal karena ini tes yang terakhir untuk pengatasan tapu untuk mengedahui di untuk kebocoran valve dan kebocoran buji kabur sama seperti nepes awal nah nanti dicempurkan nah itu ada airnya ada airnya guys ada airnya guys karena belum ada airnya guys karena belum nah terus guys terlihat ini ini set ya dan ini kasih gusih dan nanai alat-alat ini ini berdayanya Nah, ini memang genset ya Nah, ini penggunaan kompresor Temen-temen konsolnya Kita akan masuk, bro Nah, oke Ini gensetnya Nah, ini juga Guys, kita sudah unboxing Retester guys ya Yang biasanya kita unboxing mainan Sekarang kita unboxing SPBE dan Retester guys Ya kan, gak kalah fan kan Kalau cuma unboxing mainan kan Ya, biasalah Kalau ini unboxing Retester dan SPBE guys Kita masuk ruang kantor nih guys Ini ruang kantor nih Pak Aung Nah, ini ruang kantornya Nah, ini penggunaan Nanti nih jadinya nanti Nanti langsung langsung Nah, manajer langsung jadinya Nanti langsung jadinya Ini nanti jadinya manajer Nah, manajer langsung jadinya seperti ini guys Nah, prosesnya penggunaan Nanti langsung jadinya ya Terus itu truknya guys Truk pengangkut Gasnya nanti akan dibalikin ke SPBE setelah tabungnya Bagus ya guys Ya, oke Guys kalian Tadi kita sudah keliling-keliling Pak Bos sudah rapat ya Untuk persiapan operasional Sudah juga keliling ke SPBE Kita unboxing SPBE tadi Ya, apa saja sih yang ada di SPBE Sekarang kita sudah unboxing ke Retester Ya, kita sudah unboxing Terus kita juga sudah makan siang tadi ya Terus sholat Kita juga sudah sholat Nah, jangan lupa guys ya Papa Bos minta dukungannya Untuk subscribe Like dan klik tanda lonceng Supaya target Papa Bos bisa tercapai Yaitu seribu subscriber Ya, logresnya seperti itu guys Mohon doa restu ya Guys-guys kalian Ikuti terus channel Papa Bos ya Jangan bosen-bosen Oke guys See you Sampai jumpa di episode berikutnya Sub indo by broth3rmax